Mana yang lebih baik, menggigit atau menjilat makanan? Atau mungkin tidak menyentuhnya sama sekali? Kita akan harus segera mengetahuinya dengan pelanggan baru yang akan membantu kita dalam hal ini. Aku tidak sabar untuk melihat kartunya. Aku penasaran apa yang ada di sana. Aku tidak dapat apa-apa. Yeay, aku tidak perlu menyentuh apapun. Oh tidak, aku harus menggigitnya. Dan aku menjilat. Ini juga tidak menyenangkan. Ya, itu tidak akan makan waktu. Selamat makan. Kamu baik banget, Monica. Makasih. Aku agak takut. Oh, aku berubah pikiran. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Tunggu sebentar, aku punya ide brilian. Aku tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Aku sedang melakukan operasi menghilangkan duri. Ini tidak akan mudah, tapi aku bisa mengatasinya. Pinset? Ya, silahkan. Makasih, Lily. Aku tidak akan lupa bahwa kamu membantuku. Semuanya bekerja. Hati-hati, Betty. Jarumnya terbang kemana-mana. Oh wow. Kamu berkeringat di mana-mana. Biarkan aku mengelap dahimu. Ya, sudah selesai. Bagus. Kalian bisa mengucapkan selamat pada aku. Sekarang aku bisa menjilat kaktus dengan mudah. Oh, ini tidak sulit sama sekali. Tapi rasanya meninggalkan jejak yang tidak enak. Oh tidak, sekarang giliranku. Ini tidak adil. Aku tidak mau. Tapi kamu sendiri yang bilang bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Ayo makan. Kalau kamu tidak mau, aku akan membantumu. Ayo, buka mulutmu, Lily. Apa yang kamu lakukan, Monica? Kenapa? Ini menjijikan. Sangat pahit. Wajahmu jadi bengkok. Hei, Lily. Hati-hati. Kamu seharusnya tidak meludahi ke aku. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Yuk, ini menjijikan. Sekarang aku harus mencuci dahiku. Oh tidak, jadi hijau semua. Oh, makasih, Lily. Aku tidak keberatan makan. Di mana makanan kita? Wow, pizza. Aku beruntung. Lihat betapa lezatnya dia. Aku ingin mencobanya. Oh ya, aku sudah mengurutkan air liur. Ayo kita ambil sepotong. Au, kepala aku sakit. Au. Mungkin harus bergeliran. Dan kita lupa tentang kartunya. Orek, aku bisa menjilat pizza. Dan aku akan memakannya. Aku beruntung. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Selamat. Dan aku tidak punya apa-apa. Aku harus duduk melihatmu makan. Nah, saatnya untuk mulai. Hei, kemana perginya pizza itu? Wendy, kenapa kamu membawanya pergi? Karena aku harus jadi yang pertama. Aromanya luar biasa. Enak banget. Oh, potongan sosis ini memanggilku. Zek, kenapa kamu menatapku? Berhenti makan pizza aku. Kamu seharusnya hanya menjilatnya. Wendy, berhenti sekarang. Apa yang kamu bilang? Maaf, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Cukup, aku bilang berhenti. Aku tidak bisa melihat dengan tenang. Pizza-nya menghilang di depan mataku. Enak banget. Ini luar biasa. Lihat, berapa banyak sosis yang ada. Bagaimana kamu bisa makan itu? Itu tidak adil. Tapi itu lezat. Tapi tidak ada yang tersisa. Hanya ada adonan. Itu melanggar aturan, Wendy. Apa yang harus aku makan sekarang? Aku tidak mau makan ini. Ini tidak terlihat meneguh selera. Oh, makasih, Wendy. Aku akan mengingatnya. Baiklah, aku harus puas dengan apa yang aku dapat. Oh, ini menjijikan. Seperti abu. Adonannya sangat pahit. Itu hanya sedikit terbakar karena aku makan sangat cepat. Oh, begitu? Itu dia, Wendy. Kamu membuatku kesal. Sekarang seseorang akan mendapatkannya. Ambil ini. Kenapa kamu melebar saus tomat kepadaku? Wih, keret ini tidak akan berhasil denganku. Aku siap. Menurutku itu tidak bijaksana, Mary. Baiklah. Sekarang saatnya membuat pizza. Aku yakin saus tomat akan membuat sisa makanannya lebih enak. Baunya sudah lebih baik. Oh ya, lumayan. Rencanaku berhasil. Aku harap kita dapat sesuatu yang lezat kali ini. Oh tidak, aku salah. Ini gagal total. Aku tidak mau menjelet gurita. Dan aku harus menggigitnya. Kasian. Dan aku beruntung. Aku dengan senang hati melihat kamu mengatasi tugasnya. Ayo, silakan. Baiklah, aku akan melakukannya secepat mungkin dan melupakannya. Tentakl ini menjejikan. Dan ini adalah hal terburuk yang pernah aku coba. Ada apa denganmu, Monica? Tolong, gurita itu menempel di lidahku. Oh. Hey, you. Itu tidak menyenangkan. Oh, Monica. Kamu harus melihat dirimu dicermin. Sepertinya ini sudah selesai. Sekarang giliranmu, Lily. Tidak, aku tidak mau. Bolehkah aku menolak? Baiklah, sepertinya tidak ada kesempatan. Aku lebih suka melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih menjejikan dari ini. Wastaga, dia hidup. Gurita itu hidup. Tolong, dia bisa menyerangku. Bawa dia pergi. Lily yang malang, dia punya yang bagus. Ini menyakitkan. Dia memukulku. Sepertinya gurita itu melarikan diri. Oh tidak. Dia ingin memakanku. Oh, ini memang buruk. Tunggu, Betty. Oh tidak. Sepertinya kita kehilangan dia. Telur? Apa ini lelucon? Aku tidak mau mencoba ini. Sejujurnya aku juga. Itu terlihat sedikit menakutkan. Tapi semoga tidak perlu menyentuhnya. Kamu harus melakukannya. Keberuntungan ada di pihakku kali ini. Kenapa aku melakukan semua ini? Aku tidak ingin mencicipi telur. Sepertinya kita berada di posisi yang sama, Zack. Ini bukan hari kita. Berhenti bicara, guys. Ayo mulai. Jangan buru-buru, Wendy. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Oh, aku tidak pernah suka telur. Aku bahkan takut menyentuhnya. Tunggu, Zack. Kamu harus melakukannya. Menurutku tidak ada rasanya. Dan itu yang terbaik. Itu dia. Aku berhasil. Sekarang kamu, Mary. Oh, ada apa denganku? Eh, ini bulu. Oh, dari mana asalnya? Oh, ini mengerikan. Semoga aku tidak akan mendapatkannya. Zack hampir makan bulu. Itu lucu. Ya, lucu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersenang-senang sekarang. Aku agak sedih, tapi aku yakin bisa mengatesinya. Oh, lihat. Apa ini? Wendy, apakah kamu lihat sesuatu? Mereka percaya. Sangat mudah menipu mereka dengan jariku. Akhirnya aku pulang dengan belanjaan. Semuanya sangat segar, cantik. Kedek favoritku. Saatnya memokor tas dan makan camilan. Oh, aroma lemon yang sangat harum. Keren. Aku akan meletakkannya di atas meja. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya di sini. Kue? Aku akan mencobanya sekarang. Itu terlihat menggugas selera. Hei, apa ini? Siapa yang lempar telur mentah ke arahku? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu. Sekarang kamu akan mendapatkannya. Aku punya satu paket telur. Itu akan berguna untukmu. Itu dia. Semoga telurnya tepat sasaran. Apa itu? Tolong. Seseorang melembarkan selusin telur ke arah kita. Aku takut semua karena aku. Ini mimpi buruk. Aku jadi kotor semua. Ambil ini, Mary. Kamu tidak akan menipu kami lagi. Hanya ada satu babak terpisah. Dan sejauh ini aku menyukainya. Itu sudah pasti. Aku senang bisa menggigit karamel. Wah, ternyata aku kurang beruntung. Lihat cepat-cepat yang sangat besar. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mendekatinya. Dia milikku. Sebenarnya aku juga bisa mencoba sepotong. Setelah aku menjelatnya. Dan untuk waktu yang lama, aku tidak bisa menahan diriku sendiri. Lollipopnya enak banget. Lidah bisa ditelan dengan senang hati. Kamu makan dengan sangat lezat. Aku tidak sabar mencobanya. Tunggu giliranmu, Monica. Tidaknya Monica punya sesuatu untuk ditunggu. Dan aku tidak akan pernah bisa merasakan rasa yang luar biasa ini. Sepertinya aku juga. Lili makan hampir semuanya. Kembalikan sekarang. Ini tidak adil. Aku harus mencoba potongan kecil ini. Oh wow, lezatnya. Sayang sekali. Itu cuma dikit. Maafkan aku, Monica. Aku tidak melihat sesuatu yang lucu tentang itu. Baiklah. Kamu yang minta. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu akan mendapatkannya dariku. Aku serangkan kamu bersungguh ini. Apa yang kamu lakukan, Monica? Hentikan. Itu dia. Kamu tahu untuk tidak main-main sama aku. Aku, Betty. Kita harus lari. Oh, aku lupa kalian ada di sini. Ini dia. Apa yang mendapatmu tentang ini? Wow, air manjer kolah. Itu keren. Wow, itu luar biasa. Kalau begitu, mulailah. Salah satu daripada kalian bisa mendapatkan ini. Oh ya, ini layak diperjuangkan. Dan aku tahu bagaimana menghilangkan kompetisi. Aku akan melukis dengan Coca-Cola. Jadi itu akan terlihat terlihat listis. Ini kuasku. Aku harus mengalahkan yang lain. Lagi pula, cola adalah minuman favoritku. Wow, itu tidak mungkin. Itu dia sangat bagus. Tapi aku tidak akan menyerah. Bahkan rencana terbaik pun bisa hancur dengan satu mentas kecil. Tangkap ini, Emma. Oh tidak, apa yang terjadi? Dimana semua sodaku? Bagaimana aku akan melukis sekarang? Sekarang saatnya mengirikan Lily. Oh, catku hilang. Aku tidak melihat apa-apa. Aduh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus puas dengan apa yang tersisa. Dan siapa yang bilang air manjer kolah hijau itu tidak boleh. Kalian kehabisan waktu. Jadi berhenti pekerja dan tunjukkan yang kalian buat. Hmm, ini dia. Aku harap ini bisa diterima. Emma, itu halaman kosong. Tidak ada gunanya. Air manjer hijau tidak dilihat seperti yang kita punya di sini. Oh, wow. Bella melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia adalah murid terbaiku. Oh, iya. Aku berusaha sangat keras. Kerja bagus. Selamat. Pertahankan kerja baik itu dan ambil hadiahmu. Uh, air manjer ini milikku sekarang. Aku seneng banget. Aku sangat iri padanya. Oh, jangan khawatir. Kita akan mendapatkan soda juga. Lihat, aku pilih sedotan yang sangat panjang. Wow, itu ide yang bagus. Hei, seseorang minum dari air manjurku. Oh, siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Oh, mereka minum hadiahku. Oh, terserah. Aku akan minum kolahnya nanti. Oh, iya. Sayang banget. Semoga beruntung lain kali. Kamu geli banget, Zack. Hei, perhatikan semuanya. Oh, ada apa ini? Kalian akan melihat gelembung terbesar yang pernah ada. Oh, lihat ini. Wow, itu keren banget. Apa kalian lihat ada berapa banyak pulmen karet di sini? Oh, dan baunya luar biasa. Tapi hanya pemenang yang bisa mencicipinya. Ah, di mana pengatur waktuku? Oh, untungnya aku punya cadangan di sini. Ayo mulai. Oh, aku harus menang. Ya, kamu harap begitu. Tapi aku sudah jauh di depanmu. Oh, itu cantik banget. Wow. Emma, kamu bebek saja. Oh, satu pemain jatuh. Sekarang aku harus melukis sesuatu yang fenomenal. Ini dia. Tapi ada yang hilang. Oh, aku tahu. Di sekitar sini ada paket baru. Yang baru saja aku selesaikan. Oh, dapat. Aku akan ambil ini. Sekarang lukisanku akan terlihat seperti hebat-bebawak asli. Kemenangan, aku datang. Kita nggak boleh buru-buru meskipun tidak punya banyak waktu. Wow, lukisan lili jauh lebih baik. Aku harus cari ide. Kalau aku mencuri catnya, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Apa? Kemana terdia catku? Dia menghilang. Ayo, cepatlah. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku bisa pakai permain karet untuk mengencet permain karet. Oh, tapi itu terlalu kotor. Oh, tapi apapun harus dilakukan atas nama kemenangan. Aku harus mengaduknya sedikit. Oke. Ups, tolong aku. Oh tidak, semuanya langkit di tanganku. Waktu kalian habis. Buas di atas meja dan angkat kertasmu. Oh, tidak masalah. Aku pasti menang, kan? Tidak, bahkan tidak dekat. Oh tidak, semuanya sia-sia. Apa pendapatmu tentangku? Wow, Zeke, kamu berani menghadapi tantangan. Emma, ayo bangun. Baik, bangun. Tunjukkan gambarmu. Oh, ini dia. Eww, itu mengerikan. Baiklah, Zeke. Kamu menangnya. Yeay, aku menang. Dan ambillah hadiahmu. Wah, semua permain karet ini untukku. Oh, dan itu sangat manis. Aku bisa memakannya tanpa henti. Amin. Aku tidak percaya kamu bahkan tidak menawarkan untuk berbagi. Oh, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Oh, wow. Sekarang ada gelembung. Oh tidak, tolong aku. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Bye-bye. Ayolah, lakukan sesuatu. Oh, aku punya ide untuk menyelamatkan, Zeke. Kita butuh pesawat kertas. Ayo terbang. Oh my God. Oh tidak. Ah, aku jatuh. Hai, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Cool. Oh, wow. Dua seni berdiri di depanmu. Oh, itu Thor dan palunya. Ya, itu benar. Dan itulah yang kalian butuhkan untuk melukis. Ayo mulai. Aku siap. Aku tidak akan kalah di babak ini. Oh ya, kelihatannya luar biasa. Aku tidak sabar untuk mendaraikan guntur dan kilat. Kemenangan adalah menikur dengan melacak garis di palu mini ini. Oh, ini gampang banget. Dan ini akan menjadi luar biasa. Wow. Aku tidak perlu meniru seperti itu. Aku punya bakat yang luar biasa. Kalian harus lebih cepat. Kalau nggak mau, aku bisa marah pada kalian. Kalian buang-buang waktu. Palu itu akan jadi menikur. Oh, wow. Dia sangat cepat. Ya, hadiah itu sangat menginspirasi, Gok. Oh ya, tidak bercanda. Fiu, selesai. Oh, tidak. Miliknya jauh lebih baik. Hah? Emma, lihat ke sana. Ada apa itu? Oh, berhenti melukis. Tidak ada apa-apa di sana, Lily. Kamu menipuku? Oh ya, aku siap untuk menilai. Aku tahu milikku yang terbaik. Oh, itu tidak terlihat bagus. Oh, itu juga tidak. Oh, pemenangnya jelas. Lily, pekerjaanmu sempurna. Benarkah? Makasih. Kamu naik ke papan pemenang. Wow, aku datang. Wow. Oh, ini tidak adil. Dia tidak melukis itu. Oh, makasih semuanya. Aku tidak bisa melukannya tanpa kalian. Sekarang ini milikku. Oh, ayolah. Aneh, pemenangnya harusnya bisa mengangkat benda itu. Ya, aku mau menangnya. Benda ini rusak. Oh, tidak. Itu karena seharusnya aku yang menang. Itu lukisanku. Hah? Emma, mau kemana kamu? Aku akan membutuhkannya padamu. Sini, Lily. Minggir sana. Lihat. Aku bisa mengangkatnya dengan mudah. Oh, ya terserah. Lagipula aku tidak menginginkannya. Oh, jangan berantem, guys. Lihat apa yang aku punya untuk kalian. Unicorn yang mengemaskan. Wow, itu terlihat enak. Oh, iya tentu saja. Hei, berhenti. Itu kue kami. Oh, siapa yang melakukan itu? Oh, baiklah. Maaf. Kalau gitu, ayo melukis. Oke, bobek ini akan jadi milikku. Aku akan melakukan apa saja untuk menang. Zack, hentikan. Zack, aku bilang berhenti. Unicornku akan jadi yang paling bagus. Oh, iya itu sangat bagus. Hah? Apa ini? Dan sekarang aku meluk kepala dan tanduknya. Dan itu dia. Aku hampir berhasil. Zack, kamu menguji kesabaranku. Ya, semua selesai. Oh, bagaimana dengan Emma? Aku juga hampir selesai. Aku hanya perlu mewarnainya. Astaga, miliknya lebih baik daripada milikku. Aku bisa kalah. Aku tahu. Emma, aku tidak sengaja menjatuhkan spidolku. Boleh tolong bantu aku? Oke. Oke, aku akan menyelesaikan lukisanmu. Ini akan jadi jauh lebih baik. Hooray! Dapat. Ini, Zack. Oh, makasih. Sama-sama. Ah, apa yang terjadi dengan unicornku? Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Hmm, enaknya jadi artis. Pertama, aku menggambar dan sekarang istirahat. Oh, tidak. Ini tidak bagus. Nah, ini pasti akan membantuku. Aku tahu bagaimana mewujudkannya. Aku harus jadi kreatif. Nah, sekarang ini lebih cocok. Tekan kertasnya sedikit. Lalu, gambar dengan hati-hati. All right, all right, all right. Tekan dengan perlahan. Sekarang aku harus melukisnya dengan hati-hati. Apa? Punya Susi ternyata lebih baik juga. Lebih baik? Kita lanjut lagi melukisnya. Oh, halo. Kamu terlihat sangat cantik. Baiklah. Tunjukkan lukisannya. Waktunya sudah habis. Hey, jangan berani-berani menggigit kueku. Siapa yang melakukan ini? Oh, baiklah. Aku hampir lupa tentang kalian. Ayo kita kembali ke sana. Pekerjaanku adalah yang terbaik. Oh, iya. Tentangan ini sangat mudah bagiku. Oh, tidak benar. Lihat ke sini. Aku punya api keycorn. Itu maki yang sangat langka. Wow, aku tidak suka itu. Hah, emak kalah. Lihat lukisanku. Wow, itu unicorn yang bisa bernafas api. Tidak, terima kasih. Kamu salah. Ini luar biasa. Aku siap mengambil hadiahku. Wah, aku telah menemukan pemenangnya. Ini yang terbaik dari semuanya. Saatnya memberi selamat pada Lily. Oh, iya. Makasih untuk semuanya yang mendukungku. Oh, iya. Sama-sama. Oh, ini menyebalkan. Oh, berikan padaku. Tidak, aku tidak bisa melepaskan ini. Ini terlalu enak. Wow, dia datang lagi. Oh, tidak. Sekarang aku tertutup kue. Haha, itu yang kamu dapatkan. Ya, kamu sekarang punya tanduk. Nah, apa kamu melihat itu?